Meluncur ke TKP, siap, 86. Bapak Kapolda itu mempunyai program, salah satunya adalah polisi di mana-mana, dan program operasi semangat masalah. Dan pagi hari ini, kita melaksanakan apel pagi, persiapan untuk melaksanakan polisi di mana-mana, yaitu anggota langsung terjun ke lapangan. Semua, seluruh personil Polis Tabana Lampung dibantu dengan personil Polda. Setelah kita melaksanakan apel pagi, kita langsung memerintahkan anggota untuk bertempat ke tempat plottingannya masing-masing. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan program Bapak Kapolda. Kita akan menuju ke Tuguh Radenintan, di mana di situ ada perbatasan antara wilayah hukum Polis Tabana Lampung dengan Polis Tabana Lampung Selatan. Kemudian kita akan, dari Tuguh Radenintan, kita akan menyisir ke arah kota untuk menyaksikan polisi Polis Tabana Lampung ada di mana-mana. Dari Jalan Ayani sampai ke Jalan Kartini, Tengku Umar, Jata Pegar Alam, sampai ke perbatasan. Di situ kita pantau satu-satu, kita lihat tempat plottingannya, apakah ada atau tidak. Kondisi jalan pada hari ini, terdapat banyak para pekerja kantoran, kemudian anak-anak sekolah berlalu lalang. Setelah saya melaksanakan pengecekan kepada anggota, kemudian tadi saya sempat berhenti di Tuguh Radenintan. Radenintan ini adalah pahlawan yang berasal dari Lampung. Adalah monumen yang menandakan ikon Lampung di Tuguh Radenintan. Ini perbatasan antara bandar Lampung dengan Lampung Selatan. Terbatasannya ada di sana. Kalau tingkat kepadatan, jam 7 sampai jam 8, kepadatan mulai meningkat. Tapi setelah jam 8 ke atas, kepadatan mulai menurun. Setelah dari Tuguh Radenintan, kita ke lokasi yang kredit, di mana di situ saya percayakan langsung kepada Pak Wakasat Lantas untuk pengaturan di sana. Di sini salah satu tempat kredit yang ada di Bantar Lampung. Pada pukul jam 7.00 sampai jam 8, biasanya tempat ini yang terawan sekali macet. Jadi anggota di sini tentunya akan pengaturan, kemudian plagi kita manualkan, tidak mengikuti rambu-rambu yang ada. Karena apabila kita mengikuti rambu-rambu yang ada, tentunya akan jadi bertabarkan atau tumpuk. Karena rambu-rambu yang ada ini tidak sesuai dengan waktunya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Pada saat pengaturan, kami menemukan pelanggar roda dua yang tidak menggunakan helm. Selamat nanti. Selamat mencinta perjalanannya. Ibu, kita hentikan karena pelanggarannya ada. Jadi, bu, ya, mohon maaf. Ini lagi-lagi penantiban penggunaan helm, baik untuk adik-adik pelajar, pegawai, maupun anggota sendiri, bu. Nah, itu. Mohon maaf, bisa lihat esimewanya. Jadi, helm syarat mutlak dalam mengendarai, salah satu persatatan mutlak dalam mengendarai. Tentunya, dengan pelanggaran seperti itu, kita lakukan penindakan. Ini mohon maaf, Ibu, ya. Ini kita tilang dulu salah satu suratnya. Nanti, Ibu, silakan hampir di pengadilan. Jadi, ikutin sidang. Mohon izin, maaf. Silakan, tak, tangan. Jadi, saya nanti bawa ini. Bawa merahnya, ya. Silakan hati-hati dan berjalanan, ya. Betul, pada saat pengaturan di Cut Mutia, terlintaslah Bapak Kapolda, datang menghampiri saya pada saat itu. Jerung di Besar, di... Siap, bener. Kalau di Sabah, di Jepun, Kota, gitu. Siap. Tapi, harus di namanya, di Jepang, di Jepang, Wali Kota, di Jepang. Baya apa? Jepang, kalau di Jepang, di Jepang, di Jepang, di Jepang, Siap. Jepang, masih ada orang yang... Oh, nabrak, siap. Siap. Siap, nanti kami akan upaya. Ada pun yang disampaikan Bapak Kapolda, yaitu pengamanan terhadap anggota yang melaksanakan pengaturan. Salah satunya untuk membuat DRAM, supaya masyarakat melihat bahwa di tengah-tengah saat pengaturan, ada anggotanya yang sedang mengatur. Saya sebagai Kapolda Lampung, saya ingin Lampung ini aman, bukan kondusif. Makanya saya buat program polisi di mana-mana. Polisi ini banyak, tapi kata orang tidak kelihatan. Nah, bagaimana? Saya pikir apel pagi. Apel pagi jumlah polisi 8 ribu. Kalau 8 ribu semua ada di kantor apel, untuk apa bagi saya? Padahal sementara waktu saat apel, waktu yang bersamaan itu macet jalan. Nah, 8 ribu sampai 10 ribu ini saya perintahkan apel nanti. Setelah kegiatan di lapangan, apel. Nah, sekarang semua nyebar di mana-mana. Makanya saya buat program polisi di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih.